Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Dan marilah kita update bersama-sama pengetahuan kita Tentang dunia pendidikan Kita akan belajar tentang paradigma baru penjaminan mutu Kita akan bahas tentang balai guru penggerak Dan balai penjaminan mutu pendidikan Sahabat pembelajar sekalian Mengapa saya membahas tentang ini Baru-baru ini itu muncul usulan dari Menteri PAN-RB yaitu Cahiyo Gumolo Tentang usulan UPT atau unit pelaksana teknis Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mulai sekarang kita lihat Usulan teknis itu Ini tertanggal 24 Januari 2022 Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Dia mengajukan usul penataan UPT UPT itu unit pelaksana teknis Di lingkungan Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Dan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dimana usulnya itu Yaitu mengusulkan tentang Perubahan Nomenklatur dan fungsinya Yaitu tentang Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Seperti ini Nah ini adalah perubahan dari LPMP Berubah menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Yang dulu lembaga penjaminan mutu pendidikan Sekarang mau disulkan Diubah menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Ada yang Balai Besar Ada yang Balai Tanpa Besar Ini perubahan dari LPMP Nah begitu juga Ada juga perubahan dari PM4TK Kita kenal ada PM4TK Matematika Yogyakarta Ada PM4 Matematika Bahasa Dan sebagainya Itu akan diusulkan Diubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak Ada juga nanti Balai Besar Balai Guru Penggerak Ini Balai Guru Penggerak Tanpa kata besar Jadi intinya begini Jadi Menpan RB itu mengusulkan PM4TK itu akan berubah Menjadi Balai Besar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Nah sekarang kita coba telah dari Dari usulan ini bisa kita Kita buat bagan ya Nah seperti ini nanti di 34 provinsi itu ada yang Lembaga Lembaga Atau Balai Yang mengelola tentang Guru Dan Balai yang mengelola tentang Sekolah Yang mengelola tentang Guru ini disebut Balai Guru Penggerak Yang mengelola sekolah disebut Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nah Untuk yang Balai Guru Penggerak ini Ini sebenarnya mewadai lulusan program Guru Penggerak Nanti lulusan program Guru Penggerak Yang nanti calon Guru Penggerak menjadi Guru Penggerak akan diwadai dengan sebuah komunitas namanya komunitas praktisi Nah komunitas praktisi ini akan didukung oleh Balai Guru Penggerak Nah kemudian selain ada program pendidikan Guru Penggerak Kita kan juga mengenal program Sekolah Penggerak Nah nanti Sekolah Penggerak itu akan didukung dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Jadi untuk Balai Guru ini akan berkolonasi dengan Guru Penggerak Kemudian Balai Penjaminan Mutu Pendidikan akan berkorelasi dengan Sekolah Penggerak Namun bukan berarti nanti ini hanya berfungsi untuk hanya Guru Penggerak Ini juga bukan berarti hanya berfungsi untuk Sekolah Penggerak Tapi ini sebagai bibit apa sebagai embryo nanti kedepannya Maka semua guru dan semua sekolah akan ditangani atau dikelola oleh Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nah Balai Guru Penggerak Tadi kalau lihat di usulan itu ada dua macam Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak tanpa kata besar Kemudian Balai Penjaminan Mutu Pendidikan juga ada dua macam Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nah Balai Guru Penggerak ini Tadi berasal dari Bale Besar Guru Penggerak ini Berasal dari B4 TK yang diubah namanya tentunya Kemudian yang tidak ada B4 TK maka disebut Balai Guru Penggerak Termasuk nanti B4 TK juga akan berubah menjadi Balai Guru Penggerak Nah kemudian LPMP nanti akan berubah menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak ada dua macam ya Tadi sudah disebutkan di usulan Menteri Panerbe Provinsi-Prosi mana yang diusulkan menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Provinsi mana yang diusulkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan tanpa kata besar Nah tentunya kita berharap bahwa nanti dengan adanya Balai Guru Penggerak yang menangani lulusan Guru Penggerak Kemudian selanjutnya diadakan pengimbasan sehingga semua guru akan tertangani dalam peningkatan kompetensi Kemudian Balai Penjaminan Mutu Pendidikan ini juga akan menangani sekolah penggerak dan selanjutnya akan menangani semua sekolah tentunya Mudah-mudahan nanti pendidikan kita guru-guru kita mutunya akan meningkat lebih baik Demikian mudah-mudahan bernafaat saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati